Yo what's up semuanya masih di channel QWERTY Computer dan gue Chen Kali ini agak berbeda, gue gak akan review produk komputer atau peripheral gaming seperti biasanya Tapi kali ini gue akan memberikan reaksi terhadap setup yang pernah kalian kirim ke gue Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini atau singgah di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng Biar gak ketinggalan video-video menarik dari gue nantinya Karena gue biasanya upload video 2 minggu sekali di hari Selasa dan hari Sabtu Jadi gak usah pake lama-lama lagi Kita mulai aja langsung tapi sebelumnya kita intro dulu Oke sebelum gue mulai gue mau infokan dulu Kalau video ini adalah video reaksi atau video yang berdasarkan dari preferensi gue pribadi Jadi kalau berbeda gak apa-apa ya Jadi teman-teman bisa share aja di kolom komentar di bawah Kalau kalian punya reaksi atau pemikiran yang berbeda dengan pendapat gue Oke kita langsung mulai aja ke yang pertama yaitu Rea Sioklosa Jadi ada beberapa social media ya Jadi ada yang ngirim dari Facebook, ada yang ngirim dari Instagram Ada juga yang ngirim dari Discord channelnya QWERTY Computer Jadi kita lihat dulu yang di Instagram Ini punya Rea Sioklosa Untuk spesifikasinya Rea menggunakan 2 laptop ya Laptop Acer E5-421 sama Syrex Sky 360 Mini Monitornya dia nyambung ke laptop yang mana gue gak tau Tapi monitor dia pake BNQ T51DA Keyboard Rexus Fortress K9 RGB Headset Rexus Phonix F65 Mouse Rexus Sierra G6 Mousepad Razer Goliathus LL Speaker robot stereo RS170 Dan ada mobile phone Stance literary youth Dan ini kira-kira gambarnya Sayangnya yang ngirim gambar atau video tuh rata-rata semuanya gelap Jadi gue gak bisa lihat atau teman-teman yang lain jadinya gak bisa melihat secara overall setupnya seperti apa Ada baiknya mungkin kalau teman-teman yang lain yang mau ngirim bisa difoto juga dari beberapa angle yang berbeda Dan mungkin bisa zoom out dikit ya biar bisa lihat kabel managementnya atau pengaturan mejanya seperti apa Kan siapa tau bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain buat untuk mengatur setupnya nanti Dan ini ada video juga dari area SEO Closang Ini video juga Dan kira-kira seperti ini videonya Bisa teman-teman lihat disini Dia zoom ke keyboardnya Dan ini laptopnya yang pertama Ini ada tampilan kalau dia udah follow semua social medianya QWERTY Computer Dan disini juga ada dua laptop ya tadi Laptop Syrex sama Acer Gitu kira-kira Dan masih di Instagram Yang selanjutnya kita lihat adalah punya Thea Thea XZM Ini punya Thea videonya Jadi dia tuh ngirim berapa kali ya Biar mungkin bisa jelas ya Dia pake keyboard rexus Disini Dan ini Speknya monitor V22 Monitor V22 Keyboard rexus MX3.1 Stand Banji J2 Mousepad gamen RGB Dan mouse rexus Ada videonya setahu gue Nah ini Balik lagi sayangnya gelap ya Jadi gue gak bisa lihat lebih jelas tampilannya tuh kayak apa Gitu sih Sayangnya semuanya pada zoom juga ya Terlalu zoom in Terus Gelap Jadi Kayaknya yang diprioritaskan tuh tampilan RGB nya Jadi sepertinya yang kirim ke gue nih rata-rata tim no RGB no party semua ya Dan berikutnya ada dari Alif Alif Tegar Cahyadi Ini Speknya disini dia tulis Keyboard Aula F2088 Mouse Fantech X5S Zeus Gamepad Xbox 360 Sama laptop HP Headsetnya Aula F606 Monitornya Samsung Printernya HP Dan ada lampu strip 5 meter Kira-kira seperti ini dia susunnya Ya disusun ya Setupnya disusun Kira-kira seperti itu Keyboardnya di bagian bawah sama mouse nya Di atas meja ada printer Di atas printer ada laptop Di atas laptop ada monitor guys Gila Jadi gini ya Kayak ini kira-kira tampilannya Buat yang penasaran Alif tuh susunnya bisa kayak gini tuh caranya gimana Nanti ada Tapi fotonya dia ngirimnya ke Ke Discord Jadi kita pindah ke Discord dulu Biar temen-temen bisa lihat ya Nah ini Discordnya Alif tuh kirim foto kemarin Nah ini nih Jadi di belakang Alif tuh Pake Apa ya Alif pake stand kayaknya Atau apa nih Gue juga kurang tahu Tapi Kalo gue sih Agak-agak ngeri ya Sebenernya Gak berani Takut dia nanti robo Atau patah kan Tapi lumayan lah Alif ini berani ya Dan Alif mungkin Kabelnya Alif ya Kabel manajemen mungkin bisa dirapiin Biar mungkin lebih estetik aja tampilannya Dan selanjutnya kita lanjut ke Kunya Si Tafli Tafli kemarin Ngirim juga Tapi Tafli ngirimnya lewat Google Eh Liat Google Drive Liat Discord juga ada Dan Tafli juga pernah Bikin videonya di Youtube Di channelnya dia Nanti Videonya Linknya gue taruh di bawah Kalo ada yang penasaran Dia tuh bikin progres Dari mulai setup Sampai udah selesai Jadi kalo ada yang penasaran Bisa nanti Nonton aja Langsung videonya Gue taruh linknya di bawah Dan Kira-kira seperti ini Tampilannya Dia namanya Ultra Sempit Desk Jadi ini tampilan Dengan Lampu yang Terang ya Jadi Gue tuh ngarepnya Sebenernya kayak gini Jadi biar Bisa Kelihatan jelas ya Tapi kalo kalian mau Nonjolin Untuk lampu RGB nya Bisa difoto lagi Dikirim Dalam Lighting yang gelap Jadi biar RGB nya Lebih bisa dominan Gitu Tapi paling gak Ada foto yang terang juga Kan kayak gini Nah Gini nih Tampilannya Dari angle 45 derajat Ini kalo posisi terang ya Nah Kira-kira seperti ini Dan Ini di bagian belakang Ada RGB light strip nya Dia taruh di belakang meja Ini untuk kabel manajemen Mouse dan lain-lain Di bagian laptop Di bagian kiri Dia langsung Nyelip ke bagian belakang meja Jadi biar gak Mengganggu di bagian meja Dan Secara keseluruhan sih Kalo kita liat ya Disini Ini udah enak lah ya Udah rapih Gak terlalu banyak kabel yang Yang amburadul Di atas meja Jadi kita Nyaman juga kan Kalo kayak gini Siapa tau ada yang Dapet ide ya Waktu liat punya Tafli Dan untuk spesifikasi nya Gue gak liat Spesifikasi laptop nya aja ya Gue liat peripheral gaming nya aja Nah Ini Ada notebook stand Yang 100 ribu Dari plastik Ini buat naruh laptop nya ya Keyboard nya ini Akademesis KR301 Mouse Rexus Sierra X13 Mouse pad Rexus Kevlar T5 Headset DBA Acoustic GM190 Headset stand Handmade Made in Bandung Wow Lighting nya Pake RGB strip 50-50 35 meter Sama Mixio Ring Light Wide Kira-kira seperti itu Dan Berikutnya ada Yang kirim lewat Facebook ya Rio Ini Mario Lemena Menggunakan laptop Acer Aspire Monitor LG Headset Rexus Thunder Fox HX20 Thunder Fox HX25 Keyboard Rexus Legioner MX3.2 Sama mouse Rexus Titanix TX5 Mouse pad Rexus Kevlar TR2 RGB Sama speaker gamen Robot RS300 Dan laptop cooling pad Sama ada USB hub juga Kita langsung liat aja videonya Kita dari awal ya Nah ini nih Lagi-lagi gelap Sayang banget sih sebenernya Padahal udah rapi nih Bukan sayang banget Apa ya Kita jadi kurang bisa menikmati Tampilannya Yang dominan disini Jadinya kan lampu RGB Peripheral gamingnya Nah ini nih Temen-temen Siapa tau Bisa jadi Inspirasi juga Buat kalian nanti Untuk ngerapiin meja kan Kan kalo mejanya rapi Kabel-kabelnya gak abur aduh Kita juga Nyaman pakenya kan Enak Nah Kayak gini Nah oke Yang selanjutnya Ada beberapa yang ngirim Di Discord channel Jadi kita pindah lagi Ke Discord channel Nah ini Ada Mangfudin Mangfudin sih rapi ya Enak sebenernya diliat Tapi sayang Mangfudin tuh gelap Terus cuma ada satu foto aja Jadi kita gak bisa Kasih reaksi yang Yang lebih ya Dari sini Tapi untuk speknya nih Peripheral gamingnya Dia kasih keyboard Digital Alliance Mechafighter IS TKL Blue Switch Stain headset Rexus Banji J3 DBE Game 200 Headsetnya Mousepad Dia murahan Dili Tokpad katanya Under 100 ribu Stain handphone gocengan Dili Tokpad juga Kursi dari Informa Waktu diskon Meja Beli dari Toko Mable Gak ada merek Cita-cita pengen punya PC Atau upgrade laptop Biar bisa nge-game Oke Tambahan Led strip beli murah 80 ribuan dari Tokpad Nah ini Kita lihat lagi Nah kayak gini nih Tapi enak udah rapi ya Sebenernya Balik lagi Kalau rapi tuh kita enak Nyaman pakenya Kayak gitu Dan ini ada run Tapi sayangnya run juga Gak begitu Banyak kasih informasi ke kita ya Jadi Fotonya cuman satu aja Satu angle Dan gelap pula Jadi kita gak bisa terlalu banyak Apa ya Jadi kita gak bisa banyak Kasih komentar jadinya kan Dan mungkin Itu aja yang ngirim ya Gak banyak yang ikut partisipasi Tapi thank you banget So kalau kalian punya pendapat yang berbeda Dari setup yang tadi Bisa share aja di kolom komentar di bawah Gak apa-apa beda Karena kita punya selera yang berbeda Jadi pasti ada pendapat yang beda lah Dan Kalau kalian punya ide yang lain Kira-kira nanti video gue berikutnya Untuk melibatkan kalian di video-video gue nih Gue harus ngapain Kalau kalian punya ide Share aja di kolom komentar di bawah Biar nanti gue cari konsep yang cocok buat ide-ide tersebut Biar kalian juga bisa ikut partisipasi di Atau bisa ikut nimrung di video-video gue yang berikutnya Tolong bantu like-nya kalau kalian suka video ini Dan kalau kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol lonceng Biar gak ketinggalan video-video dari gue Yang biasanya gue upload setiap hari Selasa dan hari Sabtu Dan kalau ada yang kurang jelas Dari video-video gue yang lain Ataupun ini Bisa Langsung aja lempar di kolom komentar di bawah pertanyaan kalian Gue akan coba jawab sebisa gue Atau join live stream setiap hari Rabu Dan Jumat jam 6 sore Waktu Indonesia Barat Atau hari Minggu jam 1 siang Waktu Indonesia Barat Waktu live stream Kita biasanya sering ngobrol Diskusi Tanya jawab Kalau ada yang kurang ngerti Bisa langsung tanya aja disitu Dan mungkin segitu aja video kali ini Thank you banget yang udah ikutan partisipasi Nanti ada 5 orang Dari yang tadi gue review Yang akan dapet Voucher Belanja Tokopedia QWERTY Computer Yang nanti akan gue DM langsung ke orangnya Jadi stay tune Dan terima kasih Kita jumpa lagi di video dulu kenya Bye Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi